Kita masuk dalam doa. Terutama ketika kami di dalam keraguan. Firman Tuhan yang terus memimpin kami untuk hidup bagi Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang juga terus memperlengkapi kami untuk melayani bagi Tuhan. Karena itu kami ingin sekali lagi duduk untuk mendengar firman Tuhan. Baiklah kedua hambamu, baik yang berbicara maupun yang menerjemah. Dan juga urapi setiap kami untuk boleh mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita akan membahas satu tema yaitu estafet pelayanan dari Elia kepada Elisa. Saya ambil dari bagian yang menjadi fokus dalam panggilan Elisa, yaitu Satu Raja-Raja Pasal 19. Saya akan bacakan di dalam ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan dalam bagian ini, dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, lalu dibacakan dalam bahasa Mandarin. Satu Raja-Raja Pasal 19 ayat 19 sampai 21, demikian firman Tuhan. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan dua belas pasang lembu. Sedang ia sendiri mengembudikan yang kedua belas. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya, kepadanya, baiklah pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah ku perbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka, sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ketika Elia, lalu mengikuti Elia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Bapak ibu bagian ini mengisahkan bagaimana Elia itu meneruskan tongkat Estafet pelayanan ini kepada Elia. Dan di dalam ayat yang tiga tadi kita baca, itu fokus kepada bagaimana kemudian panggilan Elia ini dilaksanakan. Dan kita akan sama-sama melihat bagaimana tongkat Estafet pelayanan ini bisa kita teruskan, kita itu menyambut pelayanan Tuhan, panggilan Tuhan dan meneruskannya. Setidaknya ada tiga bagian yang ditekankan di dalam panggilan Elia ini. Yang pertama kita bisa melihat di dalam ayat yang ke sembilan belas dikatakan. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa yang sedang membajak dengan dua belas pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang kedua belas, ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Bapak ibu bagian yang pertama ini melukiskan bahwa panggilan Tuhan itu datangnya tiba-tiba. Ketika Elia itu bertemu dengan Elisa, lalu langsung melempar jubahnya, memanggil dia mengikut Tuhan. Ketika Elia melihat Elisa itu, dia langsung mengembangkan bahwa panggilan Tuhan, dia mengembangkan bahwa panggilan Tuhan. Tidak pakai menunggu, selesai dulu membajak istirahat dahulu, lalu langsung diberikan dengan tiba-tiba. Bapak ibu, bukankah ini gambaran yang seringkali kita juga jumpai, panggilan Tuhan itu selalu datang tanpa menunggu kita. Tidak menunggu kapan kita siap atau tidak siap, panggilan itu langsung diberikan. Karena itu ketika kita itu tahu panggilan Tuhan itu tiba-tiba, kita harus senantiasa mempersiapkan diri. Dan bukankah ini gambarannya seperti judul atau tema kita, yaitu estafet pelayanan. Bapak ibu, ketika kita itu melihat orang lomba estafet, Ketika dimulai tongkat pertama itu dibawa lari, Pelari kedua itu tidak tahu kapan itu akan tiba, menit keberapa. Dia tahu bahwa kapan pun tongkat itu bisa datang dengan tiba-tiba. Karena itu yang dia lakukan adalah dia itu senantiasa mempersiapkan diri menyambut tongkat itu. Karena dia tidak bisa prediksi kapan, menit keberapa, temannya tiba membawa tongkat. Dia hanya bisa menunggu untuk ketika tongkat itu datang, saya siap. Karena itu kita tidak pernah menjumpai orang lomba estafet pelari berikutnya itu nunggu duduk dan makan siomai. Lalu mengisi nomor untuk nunggu antrian kopi di kafe di bawah. Ketika tongkat itu datang kemudian dia mulai kaget dan mulai kebingungan. Mulai mengatakan saya tidak siap. Dan bukanlah banyak orang Kristen juga sama. Ketika panggilan Tuhan itu datang, kita itu mulai kaget dan mengatakan saya tidak siap. Panggilan Tuhan kesempatan melayani datang itu tiba-tiba tanpa menunggu kita. Kita siap, kita dipakai Tuhan. Kita tidak siap, orang lain bisa menggantikan kita. Karena itu kita lihat apa yang digambarkan di dalam bagian ini. Elisa sedang seenak-enaknya membajak, tiba-tiba dilemparin jubah, dipanggil. Saya bayangkan kalau saya jadi Elisa kaget bukan, langsung saya pakai jubah itu untuk menjubahi sapi-sapi itu. Saya belum siap langsung suruh gantikan dia. Tapi panggilan Tuhan datang tiba-tiba tidak perlu menunggu kita siap atau tidak siap. Karena itu setiap kita harusnya mempersiapkan diri baik-baik. Lalu disitu kita melihat di dalam bagian berikutnya. Dikatakan lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Lalu dia berkata, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Bapak ibu, bagian ini seringkali kita itu samakan dengan bagian yang dituliskan di dalam perjanjian baru. Tapi seringkali berbeda, karena bagian ini sebenarnya sedang bercerita. Setelah panggilan itu datang, Elia itu taat. Elisa itu taat. Yang digambarkan di sini bukan cuma sekedar taat, tapi dia itu menaatinya dengan sukacita. Karena itu saya rasa tidak tepat jika kita itu sandingkan bagian ini itu dengan apa yang dituliskan dalam perjanjian baru. Di mana dikatakan ada orang yang dipanggil Tuhan, tapi mengatakan aku akan mengikuti engkau, tapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluarga ku. Saya rasa ini dua hal yang berbeda meskipun sedikit mirip. Karena itu kita lihat responnya pun berbeda. Pada panggilan Elisa, Elia itu kemudian berkata, baiklah pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah ku perbuat kepadamu. Jadi dia mengizinkan Elisa itu pulang untuk berpamitan dahulu. Tapi di dalam bagian Lukas, Yesus itu berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Dua hal ini berbeda. Di dalam bagian perjanjian baru, kenapa Tuhan tidak berkenan? Karena perkataan Yesus mengatakan setiap orang yang siap untuk membajak. Seolah-olah orang yang siap menaati panggilan Tuhan, Tapi terus menjalankannya dengan menoleh ke belakang. Orang itu dikatakan tidak layak untuk kerajaan Allah. Karena itu saya rasa bagian ini lebih tepat itu disamakan dengan bagian Lukas yaitu pasal yang kelima. Di mana ketika Yesus memanggil Lewi, Dikatakan berdirilah Lewi lalu meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Dikatakan, Lewi berkata, Lewi berkata, Dan bagian yang penting adalah dikatakan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar. Sama seperti yang dilakukan Elisa, Ia mengambil pasangan lembu itu menyembelihnya dengan kata lain melakukan perjamuan besar. Pada Lukas pasal 9, Itu menggambarkan orang yang melayani tapi hatinya terpecah menjadi dua. Dia taat melayani Tuhan, Tapi sambil melayani sambil terus menoleh ke belakang. Dia terus mengingat, terus mengungkit, terus tidak rela dipanggil Tuhan. Karena itu Bapak Ibu bagian kedua ini mengingatkan kita, Ternyata ketika panggilan yang tiba-tiba itu datang, taat saja itu tidak cukup. Kita harus menaatinya dengan suka cita, Berapa banyak orang Kristen ketika dipanggil Tuhan, Dia suka cita, pesta besar, karena saya dipanggil Tuhan. Bukankah seringkali ketika panggilan itu datang tiba-tiba kita sedih? Kita sedih ketika panggilan itu datang kepada kita dengan tiba-tiba. Mari kita coba bayangkan ketika jemaat itu ditantang pelayanan, Respon apa yang seringkali terjadi? Bukankah yang paling banyak itu kata-kata, aduh jangan saya. Aduh gawat, di jebak sama Musa Erwin. Dijebak, lebih baik tidak diterjemahkan biar tidak berdosa. Tapi berapa banyak orang ketika dipanggil lalu mengatakan, Asik, saya yang dipilih. Tapi berapa banyak orang ketika dipanggil lalu mengatakan, Asik, saya yang dipilih. Terima kasih dalam hidup saya, saya yang dilayakkan. Berapa banyak dari kita yang dipanggil sampai dengan bangga mengatakan, Tunggu, saya mau pesta dulu biar semua tahu, Suka cita melayani itu begitu besar. Karena itu Bapak Ibu tidak heran jika estafet pelayanan itu tidak mudah untuk diteruskan. Karena orang tidak melihat kita yang melayani itu penuh suka cita. Maka ketika saya meneruskan itu pada orang lain, Dia akan berkata, kamu saja tersiksa kamu mau kasih ke saya. Jadi ketika saya mengatakan jelipang untuk berikan kepada orang lain, Mereka akan berkata, kamu juga terlalu 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 berikan kepada saya. Tapi kalau kita dipilih, misalnya menjadi majelis. Ketika dicalonkan, dipilih, dicentang, lalu terpilih suara kita. Lalu kita bilang, terima kasih saya yang dipilih, dengan suka cita kita melayani. Kita tidak lagi menoleh ke belakang sesusah apapun, saya akan senyum melayani Tuhan. Bukankah itu nanti ketika diteruskan, orang itu akan penasaran. Mungkin dia akan bilang, saya mau coba pelayanan karena saya mau tahu. Susah kok kamu senyum. Karena memang berat, tapi penuh suka cita. Bapak ibu, kalau dikatakan jadi hamba Tuhan, saya tahu jadi hamba Tuhan itu tidak mudah, berat. Tapi berkali-kali saya katakan pada jemaat, saya tidak rela ditukar apapun, saya tetap akan pilih ini. Karena berat, memang berat, tapi penuh suka cita. Saya dengan Pak Fajar, kalau penerjemah selalu kita itu diskusi sebelum maju tayang seperti ini. Dan kita selalu terkagung mengingat firman Tuhan makin digali, makin menarik. Dan kita sama-sama mengatakan kita diizinkan dapat harta karun itu, apalagi yang kurang. Kadang orang yang tidak pernah menggali, tidak pernah tahu keindahannya. Karena kita sangat mengatakan bahwa, kita tidak akan mengatakan bahwa, kita tidak akan mengatakan bahwa. Dia dipanggil dan dia pesta besar, karena suka citanya besar. Saya yang tidak layak dipanggil Tuhan. Baru kemudian bagian ini dilanjutkan pada bagian berikutnya. Dikatakan sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Jadi bagian ketiga ini bukan cuma kita itu panggilan datang tiba-tiba dan kita menaati dengan suka cita. Tapi kita itu memulainya dengan rendah hati. Elisa itu memulainya dengan menjadi pelayan asisten rumah tangganya Elia. Bahkan kalau kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 11. Dikisahkan, dituliskan di sana bagaimana Elisa itu biasa melayani Elia. Sebenarnya bahasa aslinya itu bukan melayani saja. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia melayani Elia. Tapi dikatakan dalam bahasa aslinya itu melayani dengan mengambil air untuk membantu membasuh tangan Elia. Dan di dalam bahasa aslinya itu membantu membasuh tangan Elia. Katanya dipanggil jadi Nabi, tapi ternyata membasuh tangannya Nabi. Tapi dia lakukan itu tetap dengan suka cita, dengan rendah hati, dengan setia. Suka cita tidak diikuti dengan rendah hati, kita akan jadi pelayan yang sombong. Kita mengatakan puji Tuhan yang dipilih, tapi tidak diikuti dengan rendah hati, kita akan jadi orang yang sombong. Karena itu Bapak Ibu ketika kita itu berbicara bagaimana meneruskan tongkat estafet pelayanan. Kita harus nantiasa siap sedia karena panggilan Tuhan itu datang tiba-tiba. Termasuk panggilan untuk meneruskan pelayanan yang kita itu pegang dan dipercayakan Tuhan. Dan panggilan itu harusnya kita taati dengan suka cita. Dan segera kita lakukan itu dengan kerendahan hati. Bapak Ibu saya akan menutup dengan apa yang tadi itu baru kita dengar di dalam kesaksian tour. Kita melihat kesaksian itu penuh suka cita, tapi ada satu kesedihan juga ketika kita melihat fotonya bukan? Dan kita melihat mereka, kami melihat bahwa ini juga mempercayakan bahwa ini mempercayakan bahwa ini juga mempercayakan bahwa ini. Itu dulu tujuh gereja bahkan yang ditulis di dalam Alkitab. Sekarang kemana mereka? Kalau tidak hancur, jadi tempat ibadah lain. Dan kalau kita baca baik-baik di dalam kitab wahyu, dari tujuh gereja, cuma dua yang dipuji tanpa teguran. Karena kalau kita baca baik-baik di dalam kitab wahyu, dari tujuh gereja cuma dua yang dipuji tanpa teguran. Yaitu Smyrna dan Philadelphia. Karena mereka tekun dan setia beriman pada Tuhan. Terus meneruskan tongkat estafet pelayanan itu. Tapi yang lima lainnya ditegor oleh Tuhan. Bahkan ada satu yang ditegor tanpa diberi pujian, yaitu Laodikia. Karena dikatakan suam-suam kuku hangat enggak, dingin enggak. Bapak ibu kalau makan di restoran tahu, teh itu kalau hangat-hangat sekalian, dingin-dingin sekalian. Kalau hangat enggak, dingin enggak, itu enggak enak diminum. Makanya restoran itu kalau kasih refill, dia tahu prinsip ini. Kita pesan es teh kalau refill enggak dikasih es lagi. Biar teh kita suam-suam kuku lalu kita pesan minuman yang lain. Bapak ibu luar biasa bukan? Jemaat-jemaat seperti itu mengingatkan kita satu hal. Anggap ini gereja puluit adalah gereja kedelapan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Saat ini pelayanan itu kita pegang, tapi akankah kita teruskan sehingga gereja ini tetap ada? Adakah suatu saat hanya ada orang tur ke sini cuma melihat entah jadi puing atau jadi tempat ibadah lain? Karena kita tidak pernah mempersiapkan diri menyambut pelayanan Tuhan. Karena kita tidak pernah mempersiapkan diri menyambut pelayanan Tuhan. Dan kalau menjalannya pun kita menjalani tidak dengan kerendahan hati mohon pimpinan Tuhan. Tapi saya percaya panggilan Tuhan datang tiba-tiba kalau kita senantiasa siap. Ketika datang kita sambut dan tak hati dengan sukacita. Dan kita lakukan itu dengan setia dan rendah hati minta pimpinan Tuhan. Saya percaya bukan cuma gereja ini akan terus ada, tapi ada memuliakan Tuhan. Gereja ini bukan hanya mendirikan bangunan memenuhi peluid. Tapi mendirikan bangunannya untuk memancarkan, menerangi daerah ini. Karena ada setiap kita yang memegang tongkat itu dan terus meneruskannya. Estafet ini, pelayanan ini kepada orang lain. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak di dalam surga kami sekali lagi ingin merenungkan setiap kami. Yang sudah Tuhan panggil dan Tuhan percayakan untuk melayani sekecil apapun pelayanan itu. Tapi apakah kami itu mempersiapkan diri? Karena panggilan Tuhan tidak pernah menunggu kami. Karena tidak ada alasan kami mengatakan kami tidak siap karena Tuhan yang akan melayakan dan mempersiapkan. Karena itu hanya ada satu pertanyaan, apakah kami siap menerimanya atau tidak? Dan ketika kami menerimanya, biarlah kiranya kami itu menerimanya dengan sukacita. Karena bagaimana mungkin pelayanan yang begitu mulia dipercayakan bagi setiap kami yang lemah. Dan jangan biarkan sukacita itu membuat kami tinggi hati, karena itu kami harus memulai dengan rendah hati. Tanpa ketiga poin ini kami tidak mungkin bisa meneruskan tongkat estafet pelayanan ini. Karena itu beri sukacita, kami melayani Tuhan, dan biarlah kiranya kami menularkan sukacita itu kepada orang di sekitar kami. Jadi saya minta maaf, kami menerimanya untuk menerimanya untuk menerimanya dan menerimanya untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.